film Korea memang jadi raja di rumahnya sendiri bahkan ada yang sanggup mengalahkan Avengers Endgame Frozen 2 dan Top Gun Maverick dalam lima tahun terakhir banyak film-film Korea yang sukses dan berpenghasilan tinggi berikut tujuh film Korea berpenghasilan tinggi dari tahun 2019 sampai tahun 2023 yang pertama Ashfall film ini bercerita tentang letusan gunung berapi Paektu yang bisa menghilangkan semenanjung Korea dibintangi oleh hajung woe libyung-hun dan Madong seok film ini berhasil mendapatkan pendapatan sebesar 616,8 miliar rupiah yang kedua Confidential Assignment 2 International dibintangi oleh Hyun Bin dan Elio Hai Jin film ini menceritakan dua detektif dari Korea Utara dan Korea Selatan yang bekerja sama menangkap kriminal film laga berbalut komedi ini mendapatkan pendapatan sebesar 826,7 miliar rupiah yang ketiga Exit saat acara ulang tahun sang ibu berlangsung terjadi bencana dan ia harus menyelamatkan semua orang dibintangi oleh Jo Joong Suk dan Yuna SNSD film Exit berhasil mendapatkan pendapatan sebesar 923,7 miliar rupiah yang keempat Parasite film ini dibintangi oleh Song Kang Ho, Lee Soon Kyun, Choi Yo Jong, Choi Wo Sik ini mengisahkan dua kehidupan keluarga yang berbeda status sosial yang jauh film ini mendapatkan pendapatan sebesar satu triliun rupiah dan film ini merupakan film terbaik pilihan Academy Award 2020 yang kelima The Round Up No Way Out masih bercerita tentang detektif Maseok Do yang mengejar para kriminal film ini merupakan film ketiga dari di instalmen Crime City series film ini berhasil mendapatkan pendapatan sebesar 1,2 triliun rupiah yang keenam The Round Up dibintangi oleh Madong Seo, San Suu Koo dan Choi Gwi Hua film yang rilis pada tahun 2022 ini berhasil mendapatkan pendapatan sebesar 1,5 triliun rupiah yang ketujuh dan yang terakhir adalah film Extreme Job menceritakan tentang para detektif muda yang menjalankan restoran ayam sebagai samaran namun ternyata restorannya berjalan sukses film ini sendiri dibintangi oleh Ryu Seng Ryong, Lee Hane, Jin Seon Kyu, Lee Dong Hui dan Gong Myung film ini berhasil mendapatkan pendapatan sebesar 1,6 triliun rupiah Itulah film-film Korea tahun 2019 hingga 2023 dengan pendapatan tertinggi Jangan lupa like dan subscribe untuk video-video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih